Intro Pakar seks Dr. Boyke Dian Nugaraha buka suara soal seks menyimpang yang dituduhkan istri siri ayah Taki Malik Sang istri, Marlina Octoria mengaku kerap dipaksa berhubungan intim saat tengah menstruasi dengan melakukan seks berisiko Menurut Dr. Boyke, seks menyimpang yang dituduhkan kepada ayah Taki Malik ini amat berisiko Bahkan mereka yang melakukan seks berisiko ini memiliki kemungkinan tertular HIV AIDS lebih besar Anus bukan untuk melakukan seks tapi untuk pembuangan kotoran Dinding anus itu tipis dan banyak pembuluh darah akibatnya kalau dinding itu pecah maka terjadi pendarahan tidak bisa dihentikan Kata Dr. Boyke, dikutip dari Insert Life, risiko hubungan seks melalui anus adalah 100 kali lebih besar tertular HIV AIDS dibanding seks melalui vagina Sambungnya, hal senada diungkap Pakar Kesehatan Saluran Cerna Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia FKUI, Prof. Dr. Ari Fahriyal Syam S.P.D.K.G.E.H. Seks berisiko ini bisa menjadi sumber infeksi bahkan memicu kanker anus Risiko terjadi kanker sama pada semua jenis kelamin Baik laki-laki maupun perempuan Risiko terjadinya kanker anus lebih tinggi pada orang di bawah umur 30 tahun Jelasnya saat diwawancara Detikkom Selasa, tanggal 14 September 2021 Sementara Dr. Boyke, mewanti-anti bahaya yang kerap muncul saat pasangan dipaksa berhubungan intim kala menstruasi Sementara Dr. Boyke, mewanti-anti bahaya yang kaw perempuan Terima kasih sudah menonton!